Desa Pagedangan merupakan satu dari 10 desa di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tanggerang. Sebelum terbentuk, Desa Pagedangan hasil pemekaran dari Desa Cicalengka, Kecamatan Legok. Desa Pagedangan sebagai penyangga ibu kota, termasuk kategori desa perkotaan, di mana nuansa desa sudah mulai pudar atau sekitar 40 persen seiring dengan pembangunan. Desa semi perkotaan ini memiliki jumlah penduduk 8.979 jiwa, terdiri dari 4.743 laki-laki dan 4.236 perempuan. Profesi penduduk Desa Pagedangan mayoritas berprofesi sebagai karyawan swasta dan PNS. Memiliki 13 RW, 60 RT, Desa Pagedangan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cicalengka, Desa Lengkong sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sampora, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Situgadung. Desa Pagedangan memiliki luas 464,46 hektare, terdiri dari daratan dan pesawahan. Desa Pagedangan memiliki badan usaha milik desa atau BUMDES unggulan. Di tahun kedua usianya, BUMDES yang dibentuk pada 2013 ini mampu menjadi yang terbaik tingkat provinsi Bantan. Pada tahun yang sama, 2015 juga masuk 8 besar tingkat nasional. BUMDES Pagedangan merupakan realisasi visi kepala desa Pagedangan untuk menjadikan desa ini sebagai desa wisata, antara lain wisata agroindustri, wisata rohani dan pendidikan, wisata budaya dan tradisi, serta wisata kuliner. Sementara misinya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai tuan rumah di daerah sendiri, serta melahirkan wira usahawan yang mengangkat potensi lokal. Untuk mengembangkan BUMDES, pemerintah Desa Pagedangan juga bekerja sama dengan Bank BN46 untuk melayani jasa pembayaran. Di antaranya pembayaran BPJS, pelunasan cicilan dan kartu kredit, serta pembelian pulsa dan data tolpon seluler atau data internet. BUMDES Pagedangan didirikan berdasarkan hasil kerjasama pemerintah desa dengan perusahaan di sekitar desa Pagedangan dan para pengusaha kuliner. Potensi yang ada di desa Pagedangan mungkin berbeda dengan potensi-potensi desa-desa yang ada di losok ataupun di daerah. Karena sesuai dengan letaknya Pagedangan itu mungkin di tengah-tengah, sudah berubah menjadi kota, sudah barang tertentu, potensinya tidak lagi kepada potensi alam perdesaan. Pemerintah desa hasil pembekaran desa Cicilangka ini juga menerapkan sistem pelayanan terpadu, yakni pelayanan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, surat keterangan tidak mampu atau SKTM, hingga surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan pelayanan lainnya. Sekretaris desa Pagedangan MU Suf, pelayanan satu pintu ini merupakan hasil kerjasama dengan dinas dan instansi terkait. Tujuannya untuk memudahkan pelayanan agar masyarakat tidak repot dan efisiensi waktu. Kestaraan gender dan iklim demokrasi di masyarakat pun menjadi perhatian berbeda. Pemdes Pagedangan, wujudnya Pemdes Pagedangan mengadakan pemilihan pengurus perempuan BPD. Ketua BPD Pagedangan Narhawi mengatakan, pemilihan ini untuk mencari keterwakilan perempuan dalam BPD di lingkungan pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa Pagedangan bisa menampung berbagai aspirasi dari kaum perempuan. Kami adalah panitia pelaksana kegiatan pemilihan anggota BPD desa Pagedangan. Untuk kali ini yaitu yang akan kami laksanakan adalah pemilihan dari keterwakilan musuh perempuan. Jadi calon yang sudah mendaftarkan dan lulus verifikasi berjumlah dua orang. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Maksud dari dibentuknya BPD di desa Pagedangan ini sebagai pendorong penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat serta mendorong untuk melaksanakan pemerintahan desa yang lebih baik.